Jadi ini kan lagi rame soal koalisi Pak Prabowo nanti seperti apa, karena kan Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah dari awal menegaskan pengen merangkul. Jadi intensinya itu adalah meng-include, inklusi ketimbang exclude, merangkul untuk bareng-bareng membawa Indonesia ke Indonesia emas lah ya, untuk membangun ke Indonesia emas. Dan itu butuh bersama, jadi gak bisa sendirian gitu intinya gitu. Nah kan kemarin rame soal Nasdem yang menyatakan mau masuk, kemudian PKB menyatakan mau masuk, dan Pak Prabowo sudah datang ke dua tokohnya ya. Terus PKS juga pengen masuk, tapi kemarin halal-halal Pak Prabowo gak datang gitu. Nah menurut Mr. Q, ini soal koalisi Prabowo ini gimana? Pasti konsen utamanya sebetulnya kalau kita bicara koalisi dan yang lain-lain itu adalah soal bagaimana menjalankan pemerintahan. Intinya sebetulnya itu. Karena tugas presiden itu pertama-tama adalah menjalankan pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pendidikan, kesehatan, energi, pangan, lapangan kerja, dan seterusnya. Nah jadi semuanya pasti menurut saya harus kembali ke situ. Bahwasannya kemudian ada pesan-pesan kebangsaan, kebersamaan dalam cita-cita, kebersamaan dalam NKRI, itu pasti. Nah menurut saya pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo sebetulnya pertama-tama harus kita baca dalam kacamata kebangsaan itu. Bahwa kita sudah bertarung kemarin, pertarungan sudah selesai, sudah selesai berkompetisi saatnya untuk bersama lagi sebagai bangsa Indonesia. Itu pesan makronya lah. Tetapi kalau bicara pemerintahan, saya aku yakin bahwa Pak Prabowo juga cukup realistis lah. Bahwa dia tidak akan menggandeng semua partai politik masuk ke dalam kabinet. Dasar pemikirannya saya kira adalah pemahaman terhadap konsep kekuasaan politik modern. Nah pada titik ini kan menjadi menarik kalau kita bandingkan dengan konsep kekuasaan di Indonesia yang dulu pernah dibingkai. Atau dibaca oleh Benedict Anderson sebagai the idea of power in Japanese culture. Dimana katanya dalam konsep kekuasaan Jawa itu yang namanya kekuasaan itu baru disebut kekuasaan kalau dia bulat dan utuh. Makanya di jaman Pak Harto itu tidak ada oposisi gitu. Dan semua lembaga-lembaga itu bersifat tunggal. Semua wadah itu bersifat tunggal. Jadi kebulatan dan keutuhan kekuasaan itu justru pertanda bagi kokohnya kekuasaan itu sendiri ya. Betul. Dalam konsep budaya Jawa. Betul. Benedict Anderson. Nah sampai level tertentu saya kira itu ya dua sisi sih. Sebetulnya kan bisa band itu menafsirkan pemahaman dan pemikiran Pak Harto. Dan dikaitkan dengan latar belakang dia sebagai orang Jawa. Tapi sebetulnya bisa juga cocok logi juga gitu. Mohon maaf ya Pak Ben. Bahwa lo ini kok kayaknya pas dengan konsep kekuasaan Jawa lalu kemudian ya konsep kekuasaan ini ditempelkan. Kepada sebuah praktek kekuasaan yang dilakukan oleh Pak Harto. Yang belum tentu Pak Harto sendiri juga berpikirnya seperti itu gitu loh. Ya tapi manapun itu adalah suatu konsep kekuasaan yang sebetulnya tidak mengherankan pada masa lalu dan di masa lalu. Kalau kita bicara mengenai raja-raja. Konsep kekuasaan raja itu kan sebetulnya konsep kekuasaan yang muncul di era dimana semua itu adalah representasi dari Tuhan. Jadi raja itu adalah emanasi. Adalah perwakilan dari Tuhan di muka bumi gitu. Jadi the king can do no wrong segala macam dan seterusnya itu karena dia dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Nah sistem presidensil untuk yang tidak belajar ilmu politik sebetulnya harus dikasih tahu. Bahwa presidensil itu adalah konsep raja modern. Presiden itu raja. Tetapi raja yang can do wrong. Dan karena itu harus dikontrol. Pertama-tama ini dulu. Jadi kalau king can do no wrong. Kalau raja can do no wrong. Kalau presiden dia can do wrong. Some wrongs. Or many wrongs. Karena itu dia harus dikontrol. Dan karena itu kemudian kekuasanya tidak bersifat mutlak. Kalau raja kan mutlak. Makanya ada legislatif. Ada yudikatif gitu. Kemudian kalau raja itu dari Tuhan dari atas. Biasanya agama kemudian. Mendapatkan klaim ilahi. Betul klaim ilahi. Klaim kekuasaannya itu ilahia lagi. Dan dilegitimasi misalnya oleh dulu gereja. Dan waktu itu ada yang disebut sebagai persekutuan antara gereja dengan raja. Itu di situ konteksnya. Nah konsep kekuasaan dalam negara modern. Khususnya demokrasi. Otoritas atau legitimasi itu kan diberikan oleh rakyat. Karena pemilik kekuasaan yang sesungguhnya bukan rakyat. Jadi emanasinya Tuhan. Sorry pemegang kekuasaannya bukan rakyat. Justru rakyat. Justru rakyat. Bukan raja maksud saya. Bukan presiden. Tapi justru rakyat. Emanasi Tuhan dalam konsep modern itu. Kalau mau disebut sebagai emanasi. Itu adalah rakyat. Rakyat. Makanya. Suara rakyat suara Tuhan. Nah itu dia. Fox Populi Fox Day itu. Jadi yang punya kekuasaan itu adalah rakyat. Rakyat mendelegasikannya kepada orang yang diberikan kekuasaan. Yaitu presiden. Nah dalam menjalankan kekuasaannya. Dia dikontrol oleh undang-undang. Undang-undang dasar. Kemudian oleh lembaga-lembaga. Dan ya itulah namanya konsep demokrasi itu. Nah dalam konteks ini. Maka kemudian. Sebetulnya. Kita memang tetap memerlukan adanya partai yang berada di luar. Jadi konsep kekuasaan modern itu. Beda dengan konsep kekuasaan kuno atau Jawa tadi. Kekuasaan itu justru gak boleh bulat. Harus lonjong. Oke. Harus lonjong dia. Kalau misalnya mau dibikin gambar itu kayak logo Apple itu yang ada di gigitnya itu loh. Kira-kira begitu. Nah kenapa begitu? Karena memang kita lihat supaya mudah nih. Contoh dari Pak Jokowi. Pak Jokowi begitu populer. Orientasinya kepada rakyat begitu kuat. Perubahannya di lakukan begitu banyak. Pembangun infrastruktur luar biasa. Nah tetapi tetap saja ada sekitar 20 persen 15 persen yang tidak puas kepada Pak Jokowi. Nah yang tidak puas ini dia memerlukan representasi di parlemen kalau menurut saya. Karena apa? Karena kalau ada oposisi di parlemen walaupun istilah oposisi tidak dikenal secara formal dalam sistem ketatan negara kita. Dia akan merasa punya wakil. Punya partai yang mewakili ketidakpuasannya dia. Dan dengan cara seperti itu maka ya orang-orang yang tidak puas ini tidak merasa perlu turun ke jalan. Bahayanya kalau turun ke jalan karena dia tidak terlembaga bisa ada anarki, bisa disusupi, dan seterusnya. Jadi sebetulnya dalam konsep kekuasaan modern menurut saya memang harus ada partai politik yang di luar. Tinggal kemudian yang berada di luar ini itu jumlahnya berapa sih? Berdasarkan praktek dan pengalaman di Indonesia. Jadi pada hari ini misalnya kalau kita lihat pergerakan politik yang ada, Pak Prabowo modal dasarnya adalah koalisi Indonesia maju. Sekitar 40 persen sekian. Lalu kemudian dia sudah ketemu, sudah komunikasi dengan Nasdem. Kita anggap itu sinyal Nasdem gabung dengan pemerintahan. PKB juga ya mirip dengan Nasdem. Jadi dua partai yang sudah komunikasi dengan Pak Prabowo itu adalah Nasdem dan PKB. Di luar koalisi Indonesia maju ya. Yang belum adalah PDI Perjuangan dan PKS. P3 dihitung nggak kayak gini? Karena dia nggak lolos teresok. Menurut saya tidak. Kalau kita sederhanakan power play itu dalam konteks apakah punya wakil atau tidak di parlemen, maka tidak. Kalaupun misalnya diakomodasi, menurut saya ya secukupnya saja sebagai sebuah, katakanlah, gestur politik atau sebuah kemurahan hati. Tapi P3 meskipun nggak lolos teresok, dia merapat juga ke 02 kan? Iya, tapi dalam konteks power play, dalam kebijakan publik tadi, saya mohon maaf, saya tidak hitung. Karena kita bicara pembuatan kebijakan itu, dia bicara pembuatan undang-undang, bicara APBN, dan seterusnya. Itu dia harus punya kursi di DPR. Nah, dalam konteks itu maka kemudian koalisi Indonesia maju ditambah dengan PKB, dengan Nasdem, itu kan sekitar 70 sekian persen. Mungkin 72, 73, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin, mungkin ya, mungkin. Di sini subjektivitas itu akan bermain. Apakah misalnya Pak Prabowo merasa cukup yakin dan ideal dengan 70 persen, dan membiarkan PDI yang sekitar 18 persen, dan PKS yang sekitar 9 persen, total 28 persen berada di luar. Saya pribadi, ini kalau saya pribadi ya, saya pribadi melihat sebetulnya masih agak riskan nih, kalau kita bicara 70 persen ini. Kenapa, riskan? Karena kalau Nasdem dan PKB itu kompakkan mereka, main mata mereka. Ini kan dua partai yang sebelumnya kan kontra terus nih. Ingat capresnya ini perubahan nih. Terakhir saya masih baca ini. Cak Imin ngomong begini, saya akan debat soal food estate dengan Pak Prabowo. Nah, udah masuk kabinet, belum masuk, udah ngomong-ngomong mendebat aja kan gitu. Jadi dengan alasan kita mau melakukan perbaikan, kita mau memperbaiki konsep, dan seterusnya, bisa jadi dua ini akan nakal nih nanti. Nah, dalam kenakalan itu, kita harus mau nggak mau berpikir dalam konteks yang lebih teknis dan operasional. Dan ini menurut saya penting untuk diketahui oleh hadirin dan hadir out, netizen ya. Janganlah melihat plotik itu sebagai sesuatu yang hitam putih atau normatif. Tetapi kita lihat bagaimana implementasinya di lapangan. Saya kira, Pak Prabowo atau siapapun Presiden akan, bukan dipaksa, tapi harus berpikir bagaimana mengantisipasi sebuah situasi di mana kalau Nasdem dan PKB itu mau main-main, apa sih sebetulnya solusinya? Apa sih sebetulnya ganjelnya supaya mereka jangan main-main? Main-main itu pengertiannya tadi. Jadi dia misalnya masuk, tapi terus kemudian di saat tertentu langsung keluar lagi. Ketika ada harus keputusan yang penting, mereka main-main, mau meningkatkan bergian posisi dan seterusnya, mereka kemudian mengatakan, kami out nih, kami nggak mendukung gagasan ini, tidak mendukung ide ini, kami akan cabut. Ya, kan ada banyak kebijakan-kebijakan besar yang pro kontranya juga nggak main-main, dan tantangan-tantangannya juga luar biasa. Ya, anggaplah soal hilirisasi, anggaplah soal IKN, dan seterusnya. Dan kalau kita bandingkan dengan masa Pak Jokowi ya, periode kedua terutama, yang membuat kebijakan Pak Jokowi itu efektif, dan di parlemen juga gampang gulnya, itu karena solid dukungan dari parlemen ya, 80%. Pada waktu Pak Jokowi, sebelum Pilpres, itu kan partai yang berada di luar kan memang dua, PKS dan Demokrat, tapi jangan lihat duanya, lihat jumlahnya, sekitar 20%. Karena ada PDIP di situ ya. Mereka, PDI-nya di dalam, waktu itu PDI di dalam. Waktu itu PDI hadirin, bukan hadirot. Iya, betul-betul. Nah, dengan PDI sebagai hadirin, maka kekuatannya 80%. Artinya kalau 80% andekan ada satu partai atau apa yang main-main terus keluar, itu nggak ngefek ya. Iya, nggak ngefek dia, nggak ngefek. Nah, saya ngomong pahit lagi nih, ya, partai Nasdem dan PKB itu adalah partai yang capresnya mengatakan tolak IKN. Oke. Termasuk capresnya sendiri, segala Ketua Umum PKB, Cak Imin. Anda bisa nggak membayangkan atau wajar nggak membayangkan kalau nanti misalnya harus ada keputusan mengenai IKN. Meskipun waktu itu diledekin sama Gibran ya, dia bilang, tapi Cak Imin ini datang waktu acara peresmian IKN gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi intinya pernyataan itu pernah dimunculkan. Iya, 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 pernah dimunculkan. Jadi bukan mustahil misalnya kita mengatakan, dan menurut saya tidak aneh kalau kita mengatakan, jangan-jangan nanti suatu saat soal IKN, Nasdem dan PKB akan berbeda sikap pandangan dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo mau meneruskan pembangunan IKN, harus menambah apa gitu, perlu anggaran apa. Lalu mereka mengatakan, nggak mau, nggak bisa. Jadi harus ada backup plannya menghadapi dua partai ini, dan salah satunya adalah PKS. Intinya begini, kita bicara semacam prisoners dilemma, atau bicara logika koalisi ya, bahwa untuk mencegah salah satu partai itu untuk keluar dari garis koalisi, dia harus punya pembanding atau punya alternatif di situ. Kalau nggak keluar masih ada ini. Kalau nggak punya pembanding tadi itu, maka dia dengan enteng aja dia akan pergi dan keluar. Jadi menurut saya untuk menetralisir PKB dengan Nasdem ini, itu betul partai berikutnya, yaitu adalah PKS. Dan kalau PKS gabung di pemerintahan, jumlah oposisinya kan masih mendekati 20 persen lah. 18 persen lah kursi. Ini dengan asumsi PDIP udah hampir pasti di luar ya? Menurut saya pastilah di luar ya. Memang kita masih nunggu bulan Mei ini, tetapi misalnya dari sikap Bu Mega, nggak mau ketemu Pak Jokowi, sampai sekarang belum ketemu Prabowo, sikap Mas Hasto yang masih terus menyerang pemerintahan, sementara Pak Jokowi itu satu paket atau ditunggal dengan Pak Prabowo. Kemudian Mas Ganjar sendiri sudah mengatakan, kalau melihat dari gejalanya ini PDI Perjuangan akan berada di luar. Ya kita, ya buat proyeksi aja lah ya. Kalau salah ya mohon maaf, namanya juga proyeksi kan. Proyeksi kan punya potensi untuk salah. Ya, tetapi proyeksi itu kan item-itemnya, variable-variablenya, argumentasi kan, datanya kan ada. Bahwa nanti pada bulan Mei kemungkinan PDI Perjuangan akan menyatakan... Bulan Mei itu sekarang dong? Iya, sebentar lagi. Akhir bulan ini saya nggak cakap. Oh, oke. Akhir bulan ini ya. Kita mungkin akan melihat sikap resmi dari PDI Perjuangan berkaitan dengan posisi mereka 5 tahun yang akan datang ya. Dan PDI Perjuangan kalau berada di luar pemerintahan, angkanya sekitar 18%. Nah, menurut saya 18% atau 20% di parlemen ini sesungguhnya paralel saja dengan jumlah masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintahan. Kita proyeksikan juga bahwa tingkat kepuasan Pak Prabowo nanti mampu mencapai angka 80%. Artinya sesuai dengan keberlanjutan. Pak Jokowi, ya betul. Sesuai dengan proporsi keberlanjutan versus perubahan itu. Keberlanjutan termasuk dalam hal dukungan parlemen. Iya, iya. Jadi antara ketidakpuasan di masyarakat dengan oposisi di parlemen itu paralel dia. 20%. Jadi dengan yang tidak puas itu 20%, maka representasi oposisi di parlemen itu nggak perlu 30%. Dia 20% saja sudah cukup. Karena itu sudah paralel dengan masyarakat. Itu yang maksud saya, antara sistem pemerintahan dengan masyarakatnya itu perlu ada sinkronisasi. Nah, kemudian yang juga penting diketahui oleh masyarakat menurut saya ya, dengan segala harapan yang besar kepada Prabowo dan Gibran, soal menteri-menteri misalnya. Itu kan diskusi berikutnya kan setelah koalisi kan bicara menteri-menteri kan. Kita akan berhadapan dengan situasi di mana nanti masyarakat pasti akan ditanya, puas atau tidak puas dengan pilihan menteri. Media juga pasti yang pertama dianalisa dan ditulis dan banyak dibahas itu adalah apakah menteri-menteri ini berkualitas atau tidak. Cocok atau tidak dengan pos-pos tertentu misalnya begitu. Nah, saya mau mengatakan di sini. Di sini ada beda lagi antara era reformasi dengan eranya Pak Harto atau Orde Baru. Nah, ini juga penting saya sampaikan karena sudah menjadi semacam adagium bagi sebagian, katakanlah pengamat politik untuk mengatakan bahwa Presiden tolong pilih menteri-menteri yang profesional. Bentuklah zakien kabinet. Jangan hiraukan partai politik. Nah, itu menurut saya kacau. Itu pemahaman yang kacau. Itu pengamat politik yang tidak mengerti realita di lapangan. Tidak berpijak di bumi. Tidak berpijak di bumi. Berpijaknya di perpustakaan. Dan perpustakaan itu padahal adanya di bumi. Jadi dia tidak cukup memahami bagaimana dunia ini bekerja. Harus disampaikan di sini bahwa mekanisme politik atau logika politik zaman Pak Harto dengan zaman sekarang sangat berbeda. Pak Harto dulu dia, boleh dibilang penguasa tunggal. Dia adalah tokoh atau kunci untuk Partai Golkar yang menguasai 70% kursi di parlemen. Lalu kalau kita bicara MPR misalnya atau DPR, ada juga anggota-anggota yang tidak dipilih. Tetapi ditunjuk ada fraksi, ABRI dan seterusnya. Jadi sebetulnya kekuatan Pak Harto di parlemen itu, itu dominan sekali. Sangat-sangat dominan. Sehingga apapun yang dia mau itu akan bisa terlaksana. Tetapi kalau kita bicara pemerintahan sekarang ini, Presiden Prabowo ya, katakanlah begitu. Dia akan berhadapan dengan kekuatan politik yang majemuk. Sebagai Presiden dari Partai Gerindra misalnya. Partainya bukan partai yang paling besar. Yang besar adalah PDI Perjuangan, menguasai sekitar 18% kursi. Saya belum ngitung, saya lupa persis berapa itu Gerindra ya. Tapi kalau nggak salah sekitar mungkin 15% katakanlah begitu kursinya. Itu 15% saja. Betapa jauhnya dengan kursi yang dikuasai oleh Pak Harto pada masa Orde Baru. Karena itu pada hari ini, Indonesia itu adalah sistem presidensial dengan multi-partai. Bahkan mungkin harus utama kan, multi-partai ekstrim. Karena yang ada partai yang punya kursi di parlemen itu ada delapan. Kalau presidensialisme biasanya dua partai ya? Not necessarily? Ya, tergantung negaranya ya. Tapi kalau kita ambil Amerika sebagai sistem presidensial yang paling sering dijadikan contoh. Ya partai yang, sebenarnya partainya banyak juga. Tetapi yang dominan itu ada dua. Cuma demokrat sama republik. Jadi, ya cukup dengan mengendalikan satu partai, sudah pegang ini ya. Mayoritas lah. Kalau dalam konteks Pak Prabowo dan Indonesia beda. Tidak, sama sekali tidak. Karena itu dia harus berurusan dengan partai A, partai B, partai C, dan seterusnya. Yang pada hari ini tergantung keputusan yang diambil oleh Pak Prabowo. Kalau misalnya PKS masuk di parlemen, maka dia berurusan dengan tujuh partai politik. Tujuh ketua partai. Nah, masing-masing partai ini ketika mau mendukung pemerintahan, dia merasa perlu punya wakil di pemerintahan, di kabinet. Jadi, saya yakin ya, mungkin separoh dari, paling tidak separoh lah. Bahkan bisa lebih. Dari kursi menteri itu nanti bukan pilihan pribadi langsung dari Prabowo dan Gibran. Atau Prabowo nih, jangan sebut Gibran. Soalnya nanti ada yang bilang, oh Kodarin nggak ngerti Undang-Undang Dasar kan. Karena prorogatif milih menteri itu kan dari presiden. Walaupun pada prakteknya dia pasti dialog dan diskusi dan akomodasi terhadap Pak Pres. Jadi, paling tidak separoh dari kursi kabinet itu, nanti akan datang dari pilihan atau dari kantongnya ketua umum partai. Jadi, kalau ada nama-nama yang mungkin misalnya menurut netizen, menurut masyarakat, menurut media. Oh, dia kan kompetensinya kurang. Ya, ini Pak Prabowo ini nggak benar nih mengajukan atau memilih calon sebagai menteri. Belum tentu pilihan Pak Prabowo. Bisa jadi pilihan dari ketua partai politiknya. Oh, menteri ini nggak pas portofolionya. Bisa jadi bukan keputusan dari Pak Prabowo, tetapi keputusan dari ketua partai. Pada titik itu kita memang harus mengatakan, apa yang tertulis dengan apa yang dipraktekan itu kadang-kadang ada, bukan jarak ya, aksen lah gitu loh. Ada ininya lah, ada nggak persis begitu, tetapi ada jarak lah, ada jarak. Yang kemudian, ya mau nggak mau itulah realita yang harus dihadapi. Jadi, saya kira dari sekarang publik juga harus tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari sistem multipartai ekstrim. Tentu saja, tentu saja, kalau misalnya jumlah partai politiknya berkurang, maka kemudian ya ruang untuk presiden itu lebih apa ya, lebih cermat barangkali atau lebih selektif mungkin bisa tercipta juga gitu. Kenapa misalnya partainya cuma lima atau partainya cuma empat gitu. Barangkali akan lebih, ya empat. Lebih sedikit yang diajak bertengkar lagi. Kalau tujuh kan harus, bukan bertengkar sih, tapi berdiskusi, mengambil keputusan, dan seterusnya. Sebagai sebuah musaik, lebih mudah anginya menyusunnya ketimbang tujuh itu. Nah, ini menarik nih. Ini penting sekali disampaikan, supaya harapan masyarakat itu menjadi realisasi. Dan agar masyarakat juga mengetahui betapa tidak mudahnya untuk seorang presiden itu menjalankan pemerintahan. Pekerjaan presiden itu secara fungsi bukan cuma hanya menjalankan pemerintahan, mengambil keputusan, tetapi juga, mungkin pernah saya bahas di sini, tapi juga menjaga atau mengkonsolidasikan dukungan elit. Siapa elit mana? Partai politik itu saya pernah sampaikan. Nah, di sisi yang lain juga perlu komunikasi dan menggalang dukungan dari masyarakat. Makanya kita lihat Pak Jokowi ketemu dengan masyarakat. Karena dia tahu bahwa kebijakan publik itu tidak berada di ruang hampa. Tidak cukup hanya dibicarakan di ruang kabinet. Tidak cukup hanya disiapkan di laboratorium. Tidak hanya cukup didraft di kementerian. Tapi juga harus dikomunikasikan dengan masyarakat dan harus dapat dukungan dari masyarakat. Kebijakan publik yang bisa berjalan dengan baik dan optimal implementasinya adalah kebijakan publik yang mendapatkan dukungan elit di satu sisi dan dukungan masyarakat di sisi yang lain. Itulah trinitas kekuasaan Indonesia menurut saya per hari ini. Trinitas kekuasaan. Jadi pemerintahan, kebijakan publik, dukungan elit politik, dan dukungan masyarakat. Dan dukungan masyarakat itu kan kalau salah satu indikatornya itu kan soal approval rate, approval rating. Indikatornya itu itu. Nah kalau dukungan elit itu dalam arti dukungan dari parlemen. Parlemen. Dan ini menarik nih Mr. Q. Karena kan dengan begitu kalau kita lihat alasan dibalik kenapa seorang presiden pada masyarakat Jokowi atau juga nanti Prabowo itu perlu mendapat dukungan sebanyak mungkin partai yang di parlemen karena paling nggak perlu 80% dukungan parlemen supaya efektif program-programnya. Jadi nggak direcokin gitu ya. Jadi kebijakan misalnya soal melanjutkan dirilisasi, IKN, apa itu bisa langsung mulus gitu. Nah tapi disini ada hal-hal yang, ada dua hal nih setidaknya sebelum kita mengakhiri perbincangan kita yang sangat isinya daging semua. Kok kita menju diri sendiri ya? Sangat mendasar lah kira-kira gitu ya. Pertama soal anggapan dari masyarakat lah ya. Sebagian lah terutama tentang PKS itu sendiri misalnya kan. Kan ketika rame PKS mau menyatakan pengen dirangkul Prabowo itu kan ada juga sinisme atau kekhawatiran dari pendukung Prabowo sekali. Termasuk pendukung Prabowo, sebagian pendukung Prabowo. PKS itu kan seringnya itu tanda kutip menusuk di dalam. Menusuk dari dalam gitu loh. Ininya contohnya waktu jaman Pak SBY kan, dia di dalam pemerintahan. Ada istilahnya itu, musuh dalam selimut. Ah musuh dalam selimut gitu loh. Kan itu gitu. Jadi ini kalau PKS masuk gitu ya, itu nanti akan justru merecokin gitu loh. Itu yang menjadi keengganan atau resistensi para pendukung Prabowo ketika ada ide PKS masuk gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua soal ini, kekecewaan atau mungkin juga sinisme masyarakat dengan partai politik atau dengan politik yang ada di Indonesia. Ah kemarin waktu pilpres, waktu pemilu, gontok-gontokan. Ujung-ujungnya juga bagi-bagi kekuasaan gitu. Ujung-ujungnya merapat juga. Jadi narasi-narasi kemarin di tingkat bawah itu gontok-gontokan tapi elitnya mesra-mesraan gitu. Jadi ini ada dua hal ini soal ini. Gimana menurut Anda itu? Saya mulai dari yang nomor dua dulu. Jadi kita memang harus membedakan dua fase ya dalam pemerintahan. Fase kompetisi dengan fase governing. Jadi masa pemilu dengan masa menjalankan pemerintahan. Masa pemilu itu adalah masa untuk adu proposal. Beauty contest pada masyarakat. Toh memang kan begini, kalaupun berbeda kan nggak mungkin berbeda semua kan. Pasti tetap ada persamaannya gitu. Kadang-kadang perbedaan itu bisa soal program, kadang-kadang aksentuasi saja. Kadang-kadang malah proposalnya sama, ujarannya berbeda. Kayak kita bahas ganjar berkali-kali, kosong tiga berkali-kali. Ini kalau konsep kosong dua, kosong tiga ini sama. Tapi dalam komunikasi listannya kok sangat berbeda gitu. Jadi itu satu. Jadi orang nggak boleh apa. Menurut saya orang harus realistis bahwa tahapan pemerintahan itu adalah hal yang lain lagi. Jadi ada saatnya bertarung, ada saatnya untuk memerintah. Era pertarungan itu satu fase, era pemerintah itu hal yang lain lagi. Setelah kapa perang dikubur, dan pipa perdamaian sudah diisat. Betul-betul. Wuitik. Nggak juga sih, sebetulnya ini kotapan dari Winnetou. Oh, oke. Kalmei. Iya, iya, iya. Old Sheterhanen Winnetou. Kalmei, ya. Kalmei, ya. Saya pembaca dan penggemar berat, apa, Kalmei. Saya penggemar Karl Marx. Enggak, enggak, enggak. Iya, iya, iya. Kalmei itu, dia, ini pasti banyak penggemaran juga nih. Mungkin dari kalangan agak tua yang pernah baca. Jadi Kalmei itu, dia punya dua tokoh. Yang pertama namanya Old Sheterhan. Cerita di pengalaman kehidupan di Amerika. Amerika Utara. Ketemu dengan, dan bergaul dengan. Dan Kalmei nggak pernah ke Amerika. India, apa, dengan India, segala macam. Kalmei cerita tentang itu nggak pernah ke Amerika. Iya, tahu-tahu saya. Yang berteman banyak itu dia dengan itu, dengan Winnetou itu, sahabatnya itu. Nah, yang kedua nggak saya terkenal Old Sheterhan. Namanya itu Karabenemsi. Dia berpetualang di negara-negara Maghribi. Dan, apa, dia menurut saya sama-sama seru, ya. Dan, nah, poin yang paling penting adalah, the power of imagination itu. Ternyata dia nggak pernah sama sekali ke Amerika Serikat. Ini penulis orang Jerman, ya. Nggak pernah juga ke negara Maghribi itu. Kalau nggak salah, bahkan dia menulis sebagian ceritanya itu di penjara. Penjara, betul. Itu keceraih luar biasa. Saya begitu tahu dia, geru-garu kepala. Luar biasa. Kopenhuk. Kopenhuk kan juga nggak pernah ke... Nggak pernah juga, ya? Nggak pernah ke China, dia. Iya, iya. Jadi, luar biasa. The power of imagination. Betul. Oke, kembali ke soal tadi. Tadi kemana? Soal apa tadi? Iya, soal tadi harus membedakan antara fase pilpres, pemilu yang memang itu kontestasi, dengan fase governing. Betul. Jadi, negara-negara lain pun juga sebetulnya melakukan itu. Dan itu menurut saya paling nyata ketika kita bicara negara-negara dengan sistem parlementer. Jadi kan ada batas mayoritas untuk membentuk pemerintahan, kan? Nah, itu biasanya jarang terjadi. Karena multipartai juga. Akhirnya partai-partai itu yang suara terbesar untuk membentuk pemerintahan, dia harus bergandengan tangan dengan partai-partai lain. Kadang-kadang ujung ke ujung juga itu. Jadi, sebetulnya itu praktek yang terjadi di mana-mana. Bahwa Anda tidak bisa memenangkan mayoritas, misalnya 50% plus 1, maka Anda harus bergandengan dengan partai politik yang lain. Nah, kalau Anda tidak mau seperti itu, Anda pilihlah satu partai politik untuk sendirian, seperti Golkar di masa lalu. Dan menurut saya itu sulit pada hari ini. Partai politik dengan perluan suara terbesar dalam sejarah reformasi itu adalah PDI Perjuangan. Tahun 1999, 33%. Bayangkan, ketika aroma reformasi itu masih sangat kental dihitung, dan imajinasi dan mimpi semua orang adalah reformasi, PDI Perjuangan dapat 3, dapat 33%. Tidak bisa sampai 60%. Tidak bisa, 60%. Tidak, tidak bisa. Jadi, menurut saya ini adalah realita yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, dan karena itu kita harus adaptasi dengan situasi dan kondisi ini. Dan kita memilih pilihan-pilihan yang paling rasional. Nah, soal yang kedua ya, soal PKS. Yang pertanyaan pertama, soal PKS. Tidak image mengenai PKS lah. Dia bermanuver di dalam. Tapi kan paling tidak dia kan, disini kita bicara mengenai rentang. Ada yang jaraknya jauh, ada yang jaraknya dekat. Dia nggak menyatu, tetapi paling nggak dia dekat. Masih bisa ditarik gitu loh. Kalau jauh banget nggak bisa dijangkau. Bahasa politiknya gue ini, ketemu aja nggak bisa. Kalau sama PKS, masih bisa kan gitu kan. Sama PDI udah susah. Acara pengumuman KPU aja dia nggak datang. Tapi PKS datang. Jadi kalau di dalam itu masih bisa ditarik ya. Dia adalah... Masih masuk dalam WA Grup lah. Iya. Dia masih menjadi bagian dari hadirin. Bukan hadir out. Hadir out. Kalau hadirin itu ya kita lihat di ruang ini. Oh, pasti bangun-bangun sini, sini, sini. Oke, datang. Eh, lu kok bandelaman lu datang loh. Kalau hadir out, nggak kelihatan dia. Udah ada di luar hangannya. Woy, 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 woy. Paling, balik, balik, sini dong. Nggak bisa, sudah. Jadi memang partai politik ini nanti akan punya jarak psikologis dan jarak politik mereka masing-masing dengan presiden. Nggak bisa dibantah. Pasti, jadi ada, akan ada, akan ada social distance-nya nanti. Dan personal distance-nya. Paling dekat pasti nanti adalah Gerindra, gitu. Mungkin yang dekat kedua barangkali misalnya PAN. Kalau Pak Jokowi misalnya jadi ketua Golkar, barangkali dekatnya dengan Gerindra sama tuh nempel. Di luar itu mungkin lapis keduanya ada Nasdem, ada PKB. Ya lu bagian dari kita, tapi lu dulu di luar. Istilahnya gitu. Jadi ada, 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 apa, ada generasi awal, gitu kan. Capres lu dulu pernah, apa, ngasih skor 11. Iya, iya. Dari 100 gitu misalnya. Betul, betul, betul. Contoh kan. Iya. Kalau dengan Pak Jokowi kan, Pak Prabowo kan langsung rangkul gini aja kan. Kalau dengan Mas Anis diginiin dulu baru tarik lagi. Ini kan, ini kan benci dan cinta lupanya ini kan. Iya, iya. Ya, gue marah sama lu, ngasih gua 11. Tapi makasih juga, karena lu kasih 11, Gua populer tas naik. Thank you. Sialu, thank you. Sialu, thank you. Sialu, thank you. Bagus ini. Semiotika yang bagus. Gitu, gitu. Iya. Oke, oke. Jadi ini sebenarnya, jadi poinnya Mr. Q itu adalah cara membaca bagaimana dinamika koalisi itu harus dilihat kaitannya dengan upaya untuk mencari supaya presiden itu efektif. Betul. Dan gak direcokin, gak tertunda-tunda kebijakannya, dan seterusnya gitu ya. Betul, betul. Oke, jadi ini bagian dari pembicaraan mengenai ke depan itu. Contoh paling konkret lagi nih, misalnya Pak Prabowo nanti mau punya kebijakan soal makan siang gratis. Itu membutuhkan biaya sangat besar. Apakah dilaksanakan atau tidak, itu debatnya nanti panjang. Debat teknis, debat teknokratis, debat anggaran, segala macam. akan ada kelompok-kelompok yang mengatakan, Pak, gagasannya bagus, Pak. Tapi mungkin Indonesia belum siap, Pak. Nanti mungkin kita laksanakan tahun keempat atau tahun kelima aja, Pak. Artinya Bapak tetap punya komitmen untuk melaksanakan, tetapi keuangan negara belum siap sekarang. Bisa ada yang mengatakan begitu. Tapi ada yang mengatakan, Pak, harus dari tahun pertama, Pak. Jadi isi kepala kita itu jangan dipikir sama dengan orang lain. Itulah realita yang akan dihadapi oleh Pak Prabowo. Dan apakah jahat? Tidak. Dan belum tentu. Ya, kebijakan publik kan seperti itu. Ada banyak sisi dalam melihat, ada banyak asumsi. Kadang-kadang asumsinya sama, datanya beda, kesimpulannya juga bisa berbeda. Oke, terima kasih Mr. Q atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.